Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini Hari ini saya akan ajak kalian untuk membahas salah satu kasus yang terjadi di Indonesia di tahun 2005 Dan buat teman-teman yang kembali menonton di channel ini, thank you banget Apalagi buat kalian yang udah request kasus hari ini Dan untuk yang pertama kali mampir, selamat datang di channel Rika Sebelum masuk ke dalam kasusnya, aku mau cerita sedikit nih teman-teman Jadi aku ini kan punya masalah kulit kering gitu ya Apalagi kan sehari-hari aktivitas aku tuh ngereset kasus, bikin skrip Itu kebanyakan kan di dalam ruangan ber-AC Jadi makin kering lah itu kulit aku kan Terus aku cobain dong yang lagi viral yaitu body care scarlet Berarti sekalian mau buktiin gitu loh hasil dari perawatan scarlet itu beneran Atau hanya hoax ya nggak sih? Nah aku belinya per produk itu Rp75.000 Jadi pas dateng wow kaget dong ya ampun packagingnya itu cantik banget, eklusif gitu ya Nah terus ini aku udah beli lengkap ada dua varian untuk sabunnya Dan juga tiga varian untuk hand bodynya Oke terus langsung aja yuk kita cobain Nah pertama aku pake dulu body scrubnya Dan ternyata body scrubnya ini teksturnya itu pas ya Nggak bikin sakit di kulit Dan setelah diratain didiemin dulu satu menit Terus setelah itu kita gosok lagi perlahan gitu ya Sampai dagingnya ini keluar semua Lanjut deh aku cuci pake sabun yang varian mango Nah ini sabunnya itu ada bulirnya gitu ya Dan busanya juga lembut Ditambah aromanya ini yang bikin mood booster banget nih temen-temen Bikin semua lelah itu pokoknya hilang Lanjut deh aku keringkan dengan handuk bersih nih ya tangan aku Lalu aku pake hand body yang varian fresh sheet Aromanya itu soft tapi seger banget gitu temen-temen Dan teksturnya ini lembut dan mudah banget gitu ya Menyerap di dalam kulit Nggak pake lama dan inilah beda before dan afternya Kalian bisa liat kan perbedaannya Dan temen-temen Scarlett ini ternyata aman banget Udah ada logo halal dan juga sudah teregister di Bepom Aduh aku nyesel banget kenapa nggak order dari kemarin-kemarin Nah kalau misalnya temen-temen mau order udah nggak usah bingung lagi Langsung aja ke Instagramnya Dan untuk linknya itu udah aku taruh di deskripsi ya Apa kabar nih temen-temen Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat Bahagia dan tentunya diberikan kelanjaran rezeki Amin Dan semoga kita semua terhindar nih dari yang namanya hutang Ya lagi-lagi hutang seakan sering sekali ya Menjadi sumber permasalahan hidup Nggak dipinjemin ngamuk Dikatain kawan jahat lah Nggak mau bantu lah Eh giliran dipinjemin Nggak dibayar-bayar Saat ditagih Dia tersinggung Emosi Nagihnya tuh nggak tau waktu Katanya tuh Ada pusing di kepala Dan kejadian kali ini Itu ada sangkutannya Dengan hutang piutang Kejadian ini terjadi di Sukoharjo Itu gara-gara mereka langganan pijat Tapi belum bayar ya Tujuh orang ini Diberi ramuan khusus Dan kemudian ditidurkan Di samping kandang ternak Nah bagaimana kisah sebenarnya Langsung aja yuk Kupas Tuntas Oke temen-temen Sebelumnya kita kenalan dulu nih Dengan seorang bapak-bapak Berperawakan kecil Tapi dia multi-talent gitu ya Dan bahkan sangat disegani Dia adalah Yulianto Seorang laki-laki yang lahir Pada tanggal 28 Juli 1973 Di keragilan Pucangan Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah Menurut tetangga-tetangganya ya Yulianto ini dikenal sebagai Dukun pijat Yang memiliki banyak pelanggan Dan bahkan diketahui Pelanggannya ini Bukanlah hanya warga biasa Tetapi juga banyak anggota Kopassus yang sering menerima Jasa pijatnya Menurut keluarganya Yulianto ini dikenal sebagai Sosok yang sangat ramah Pekerja keras Jenakah Namun mudah Tersinggung Dan sangat pemarah Memang sih ya teman-teman Kadang itu ada Teman yang doyan gitu Ngolokin orang Gokil Tapi saat dibalik Dia yang diperolok Eh dianya yang marah duluan Ya gak sih Dan menurut istrinya nih Yang bernama Mul Dia itu sering memarahi Istrinya Walaupun hanya masalah Sepele Nah selain berprofesi Sebagai alih pijat ya Ternyata dia ini Dipercaya warga Dalam beberapa pekerjaan Salah satunya itu adalah Menggali sumur Ya menurut tetangganya Yang bernama Pak Mulyono Insting Yulianto ini Untuk memilih lokasi sumur Itu selalu tepat Airnya jernih Dan juga melimpah Dan bahkan Pak Yulianto ini Juga sangat piawai Dalam berternak kambing Sehingga dia memiliki Kandang kambing Di samping rumahnya Dan Yulianto ini ternyata Juga dikenal Sering sekali melakukan Ritual Untuk memperoleh Ilmu tertentu Bahkan ada juga nih Yang pernah menyebutkan Bahwa dia Sedang memperdalam ilmu Untuk mencari Harta karun Tapi sebenarnya Banyak ya Tetangga-tetangganya itu Yang tidak percaya Karena realitanya gitu ya Hidupnya Pak Yulianto ini Masih tidak mewah gitu Dan namun Di saat Yulianto Bekerja sebagai Tukang pijat tersebut Ternyata banyak loh teman-teman Dari para pelanggannya ini Yang berhutang Dan bahkan Tidak membayar Kepada dirinya Nah dari sinilah Bisa dikatakan Kasus ini bermula Pada tahun 2005 Dimana Korban pertamanya Yaitu Seorang laki-laki Yang bernama Sugiono Jadi Awal mulanya Sugiono ini Datang nih Ke rumahnya Yulianto Untuk meminta Dipijat tubuhnya Namun saat itu Ternyata Yulianto ini Sebelumnya Sudah pernah Meminjamkan uang Kepada Sugiono Sebesar 40 juta rupiah Wah lumayan besar ya Untuk modal usaha Ini katanya teman-teman Dengan iming-iming Bagi hasil Nah Yulianto pun Menagihnya Tapi saat itu Sugiono tidak mau Membayar hutangnya Ditambah lagi Beberapa kali Sugiono ini Tidak membayar Jasa Pijat Yulianto Dan bahkan Sering kali Memberikan janji-janji Palsu gitu ya Akan memberikan Keuntungan besar Akan usahanya Kepada Yulianto Alhasil Hal inilah Yang membuat Yulianto Kesal Karena ya Hanya janji-janji Manis terus gitu loh Yang dikatakan oleh Sugiono Dan kemudian Hari itu Yulianto pun Nekat nih Memberikan Sebuah Ramuan Yang mengandung Daun Kecubung Untuk Sugiono Nah setelah Sugiono ini Meminum Ramuan tersebut Ternyata dia Langsung Tidak sadarkan Diri teman-teman Kemudian Yulianto ini Segera Mengubur hidup-hidup Tubuhnya Sugiono Di samping Kandang Ternaknya Dan pengalaman Pertama kali Yulianto ini Ternyata Sangat aman Tidak ada Yang pernah Mencurigai dia Sehingga Hal inilah Yang kemudian Membuat Yulianto ini Ketagihan Untuk Melakukannya Lagi Dan lagi Jadi Begitu dia Merasa Tersinggung Gitu ya Jus Kecubung Ini pun Langsung Disiapkan Olehnya Nah Selang Dua tahun Kemudian Tepatnya Pada tahun 2007 Giliran Suhardi Yang diberikan Jus Kecubung Oleh Yulianto Jadi Ceritanya Saat itu Suhardi Yang sedang Bersemedi Di Gua Cemai Seperti yang kita ketahui Sebelumnya Yulianto Dan Suhardi Ini ternyata Memiliki Hobi Yang sama Yaitu Mencoba Ilmu Kebatinan Dalam Mencari Harta Karun Dan mereka Ternyata Kerap Bersama Bersemedi Di beberapa Gua-gua Dan juga Hutan-hutan Untuk ritual Yang menurut Keakhiran mereka Itu bisa Memberikan Petunjuk Dimana Letak Harta Karun Itu Berada Nah Tapi Malam Itu Ternyata Suhardi Mengatakan Dia Seperti Mendapatkan Mimpi Petunjuk Gitu Namun Saat itu Dia tidak Mau Menceritakan Secara Detailnya Kepada Yulianto Sehingga Langsung Membuat Yulianto Ini pun Tersinggung Dan pada Akhirnya Jus Kecubung Pun Tiba-tiba Diberikan Spesial Oleh Yulianto Untuk Suhardi Dan Seketika Bereaksi Hingga Membuat Suhardi Ini Tidak Sadarkan Diri Saat itu Tubuhnya Suhardi Ini Dibiarkan Begitu Saja Teman-teman Di Sebuah Gendangan Air Yang Kemudian Ditindih Oleh Batu Yang Sangat Besar Nah Kejahatan Tersebut Akhirnya Terus Dilakukan Dan Terus Diulang Hingga Sampai Tujuh Orang Dan Yang Terakhir Yaitu Menimpa Seorang Kopda Yang Bernama Kopda Santoso Nah Kopda Santoso Ini Adalah Seorang Anggota Grup 2 Kopassus Kandang Majengan Kartasura Jadi Tidak Main-main Teman-teman Dan Ceritanya Itu Begini Kala Itu Kopda Santoso Ini Datang Ke Kediamannya Yulianto Untuk Meminta Dipijat Saat Proses Pijat Tersebut Mereka Pun Terlibat Sebuah Percakapan Yang Ternyata Tanpa Disadari Membuat Yulianto Ini Tersinggung Alhasil Seperti Biasanya Karena Sudah Menjadi Menu Andalan Yulianto Dia pun Langsung Membuatkan Jus Daun Kecubung Dan Memberikannya Kepada Kopda Santoso Yang Pada Akhirnya Kopda Santoso Merasakan Pusing Dan Langsung Tidak Sadarkan Diri Nah Setelah Itu Yulianto Ini pun Langsung Memberikan Perlakuan Keras Di Lehernya Kopda Santoso Hingga Akhirnya Tidak Bernyawa Lagi Dan Untuk Menghilangkan Jejaknya Tubuh Kopda Santoso Ini pun Langsung Disimpan Di Belakang Dapur Rumahnya Tapi Teman-teman Ternyata Tanpa Diduga Oleh Yulianto Episode Tersanjung Jus Kecubung Yulianto Ini Cukup Sampai Disini Teman-teman Santoso Adalah Episode Penutup Dimana Semua Ini Ternyata Dibongkar Oleh Kecurigaan Dari Istri Yulianto Sendiri Jadi Pada Bulan Agustus 2010 Mul Sang Istri Itu Merasa Curiga Teman-teman Dikarenakan Dia Melihat Ada Sebuah Gundukan Tanah Di Belakang Rumahnya Tepatnya Di Bagian Dapur Ya Wajar Ya Istrinya Itu Kan Pastinya Hapal Banget Gitu Kan Dengan Kondisi Dapur Jadi Kalau Ada Sedikit Yang Berubah Pasti Langsung Tau Dan Saat Itu Mul Yang Curiga Dengan Gundukan Tersebut Dia Langsung Bertanya Kepada Suaminya Namun Suaminya Ini Langsung Malah Marah Marah Saat Ditanya Seperti Itu Dan Kecurigaan Mul Pun Akhirnya Kian Bertambah Ketika Suaminya Ini Memakai Motor Milik Kop Dasantoso Untuk Pergi Memijet Akhirnya Karena Sudah Tidak Kuat Istrinya Menahan Kejanggalan Di hatinya Mul Pun Bercerita Mengenai Hal Itu Kepada Seorang Anggota Kopassus Yang Lainnya Dan Ini Adalah Awal Mula Dari Terbongkarnya Kasus Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Yulianto Pak Anggota Kopassus Tadi Mendengar Cerita Dari Istrinya Yulianto Segera Mereka Membongkar Gundukan Tersebut Dan Ternyata Benar Saja Teman Teman Mereka Menemukan Sosok Tubuhnya Santoso Tepat Digundukan Tersebut Kemudian Mereka Pun Langsung Melaporkan Kejadian Ini Kepada Pihak Polisi Dan Akhirnya Setelah Yulianto Pulang Dari Memijet Dia Pun Langsung Ditangkap Pihak Polisi Untuk Dan Teman Teman Di Dalam Sel Saat Di Tempat Introgasi Pada Akhirnya Yulianto Ini Pun Mengakui Dia Sudah Menyelesaikan Nyawa Sebanyak 7 Orang Pelanggannya Namun Dari Sini Polisi Sampai Sekarang Masih Belum Bisa Menemukan Dua Tubuh Lagi Karena Menurut Yulianto Dua Tubuh Yang Belum Ditemukan Tersebut Dia Selesaikan Di Lereng Gunung Merapi Dan Satunya Lagi Di Pantai Parang Teritis Namun Sayangnya Dua Tubuh Tersebut Sampai Sekarang Ini Setelah Satu Dekade Masih Belum Bisa Ditemukan Oleh Siapa Dan Dari Sini Yulianto Pun Mengakui Motif Dia Menyelesaikan Nyawa Ketujuh Orang Tersebut Lantaran Karena Kesal Karena Para Pelanggannya Ini Kerap Kali Tidak Membayar Hutang Dan Juga Sampai Tidak Hal Inilah Yang Membuat Yulianto Marah Besar Dan Tersinggung Kemudian Yulianto Pun Memberikan Jus Kecubung Spesial Kepada Tujuh Orang Tersebut Saat Ditangkap Yulianto Ini Sempat Dites Kejiwaannya Oleh Dokter Psikologis Dan Hasilnya Ternyata Yulianto Ini Dinyatakan Normal Alias Tidak Ada Sama Sekali Mengalami Gangguan Jiwa Hanya Diketahui Yulianto Ini Memiliki Karakter Yang Sangat Temperamental Atau Biasa Disebut Dengan Sumbu Pendek Gitu Ya Namun Tim Psikiater Tidak Mengkategorikan Dirinya Sebagai Psikopat Ada Hal Yang Diungkapkan Oleh Penasehat Hukumnya Yang Bernama Sutarto Beliau Menduga Bahwa Yulianto Ini Mempunyai Ilmu Hitam Yang Bernama Ilmu Kejawen Atau Ilmu Linui Nah Dugaan Sutarto Ini Soal Ilmu Linui Yang Dimiliki Yulianto Itu Muncul Saat Ada Insiden Kebakaran Di rumahnya Yulianto Nah Kala Itu Si Yulianto Ini Tiba-tiba Saja Tahu Bahwa Rumahnya Ini Sedang Terbakar Padahal Saat Itu Dirinya Berada Di Dalam Rutan Kelas Adi Solo Dan Saat Itu Tidak Ada Sama Sekali Yang Memberitahukan Kepada Dirinya Tentang Perihal Rumahnya Yang Terbakar Dan Keyakinan Bahwa Yulianto Ini Mempunyai Ilmu Hitam Terjadi Juga Saat Ada Sebuah Insiden Percek Cokan Antara Dia Dengan Salah Satu Temannya Jadi Saat Itu Yulianto Ini Berhasil Mengalahkan Musuhnya Tersebut Insiden Itu Bermula Di Saat Tahanan Yang Lama Senior Maksudnya Teman-teman Di Dalam Sel Tersebut Meminta Yulianto Untuk Memijet Tubuhnya Tapi Permintaan Tersebut Ditolak Oleh Yulianto Dan Setelah Terjadi Cekcok Mulut Akhirnya Yulianto Ini Berhasil Mengalahkan Dan Bahkan Sampai Membanting Musuhnya Tanpa Menyentuhnya Setelah Insiden Tersebut Yulianto Pun Langsung Disegani Oleh Semua Tahanan Lain Apalagi Mereka Mengetahui Bahwa Yulianto Ini Kan Adalah Seorang Serial Killer Dengan Menyelesaikan Nyawa 7 Orang Tanpa Ampun Dan Akhirnya Selama Di Dalam Sel Yulianto Ini Diperlakukan Seperti Raja Kecil Oleh Tahanan Lainnya Ya Dikarenakan Walaupun Tubuhnya Ini Mungil Tapi Tidak Ada Satupun Tahanan Yang Berani Sama Yulianto Teman-teman Fonis Persidangan Pun Dilakukan Di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Pada Tahun 2010 Atas Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Terhadap 7 Orang Sekaligus Yulianto Pun Dinyatakan Bersalah Dan Dianggap Andil Dalam Mengikuti Persidangan Hingga Akhirnya Hakim Pun Memberikan Fonis Hukuman Mati Kepada Dirinya Yulianto Kemudian Mengajukan Banding Kepada Hakim Namun Setelah Banding Tersebut Keluar Pada Tanggal 5 Juli 2011 Hasilnya Ini Tetaplah Sama Banding Tersebut Ditolak Oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo Dan Kemudian Yulianto Pun Lanjutnya Menempuh Upaya Kasasi Kemah Agung Namun Tetap Ditolak Juga Dan Selanjutnya Yulianto Pun Meminta Grasi Kepada Presiden SBY Pada Bulan November 2011 Dan 3 Tahun Kemudian Tepatnya Pada 14 September 2015 Presiden Ini Pun Memberikan Surat Penolakan Grasi Kepada Yulianto Dan Dia Tetap Akan Dihukum Mati Kini Yulianto Sang Jagal Kartasura Tinggal Menunggu Keputusan Dari Kejar Rizukoharjo Mengenai Waktu Untuk Eksekusi Hukuman Matinya Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Cerita Kisah Dari Pak Yulianto Ini Dan Semoga Keluarga Yang Ditinggalkan Oleh Para Korban Juga Diberikan Ketabahan Atas Kejadian Yang Terjadi Atas Musibah Yang Terjadi Ini Dan Semoga Kita 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 Semua Bisa Mengambil Hikmah Atas Kejadian Ini Tentunya Gitu Teman-teman Ingat Untuk Kita Selalu Hati-hati Dan Waspada Jaga Bicara Jangan Sampai Membuat Orang Lain Tersinggung Dan Satu Lagi Kalau Bisa Jangan Pernah Berhutang Atau Kalau Misalnya Pun Kalian Punya Utang Ya Dibayar Atau Nggak usah Tunggu Ditagi Oke Sampai Disini Dulu Silahkan Kalau Misalnya Kalian Punya Berita Seru Atau Menarik Untuk Dibahas Kalian Follow Instagram Kalian DM Disana Dan Sampai Jumpa Di Videoku Selanjutnya Terima Kasih